Intro Perkenalkan nama saya Meity Restopakiding dari kelas 4 BKBG Jurusan Teknik Sipil Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Interpreneurship Pembahasan yang pertama itu rumusan masalah Rumusan masalah pertama itu mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis Kedua penelitian lapangan Ketiga menjelaskan definisi ide bisnis mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis Kemudian masalah yang kelima dan keenam yaitu menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis menyaring ide bisnis hasil identifikasi Kemudian tujuan Tujuan yang pertama itu mengelompokkan gagasan-gagasan atau ide bisnis Kedua mengidentifikasi peluang-peluang bisnis Ketiga melakukan riset pasar sebagai suatu peluang Keempat melakukan pengelolaan peluang pasar Mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis Mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis pada dasarnya adalah menentukan risiko dan imbalan atau keuntungan yang mencerminkan faktor-faktor berikutnya Itu yang pertama industri dan pasar lamanya jendela peluang tujuan pribadi dan kompetensi Usaha one tim manajemen persaingan kebutuhan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya lingkungan Penelitian lapangan Penelitian mengambil waktu mereka ketika memulai bisnis mereka sendiri Mereka ingin melakukan penelitian sebanyak mungkin sebelum menawarkan produk atau layanan Mereka percaya bahwa dengan persiapan dan informasi yang tepat Mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil Seorang peneliti memastikan mereka memahami setiap aspek bisnis Mereka dan memiliki pemahaman mendalam tentang apa yang mereka lakukan Mereka cenderung menandalkan fakta, data, dan logika daripada institusi mereka Bencana bisnis yang terperinci penting bagi mereka dan meminimalkan peluang kegagalan mereka Menjelaskan definisi ide bisnis Ide bisnis adalah salah satu alasan untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan mendorongkan perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya dari hingga distribusi Ide bisnis sangat penting bagi perusahaan karena merupakan titik awal bagi pengusaha untuk saat ini atau yang akan datang agar dapat terus melakukan inovasi baru bagi perusahaan Mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis Kebutuhan dan permintaan pasar Kejelian seorang melihat kebutuhan dan permintaan pasar merupakan peluang untuk memulai bisnis Kejelian dan keterampilan Ketiga hobi atau minat Menjelaskan pentingnya ide bisnis Suatu usaha yang sudah memiliki rencana bisnis saja Rencana bisnisnya bisa berubah seiring berjalannya waktu Lantas Bagaimana jika kita tidak memiliki rencana bisnis sama sekali Layaknya sebuah rumah yang ingin dibangun Manusia harus memiliki rencana bangunan yang akan didirikan Misalnya seperti apa bentuknya berapa tingkat rumah yang akan dibangun bagaimana desain atapnya dan lain sebagainya Menyaring ide bisnis hasil identifikasi Penyaringan ide adalah langkah penting dalam proses inovasi yang membantu Anda mengidentifikasi dan memprioritaskan ide-ide yang paling menjanjikan Memastikan bahwa Anda memaksimalkan potensi kesuksesan dengan mengevaluasi setiap ide secara hati-hati Berdasarkan serangkaian kriteria yang telah didentukan Anda dapat menyingkirkan ide-ide yang lemah dan memfokuskan Sekian presentasi dari saya Jika ada kekurangan mohon dimaafkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih